Hai guys, balik dengan aku Putra Girjam Udah hampir 3 bulanan juga gak upload video dan rasanya kesal juga Karena belakangan ini waktunya selalu gak dapet untuk buat video-video Untuk buat konten, ngereaksin-ngereaksin video baru lagi Berhubung hari ini libur-libur corona Jadi ada kesempatan untuk ngereaksin lagi Untuk memulai reaksin lagi Dan upload video baru lagi Disini kita akan ngereaksin seorang youtuber-youtuber bocah Youtuber-youtuber ya sering dihujat lah Karena konten dia konten-konten ngereaksin juga Tapi gak bermutu Bisa dibilang seluruh video dia Kayak mengkritik tapi gak ngasih Gak tau gitu apa yang dikritik dia Kayak ngerocos aja suka hatinya Oke gak usah berlama-lama langsung saja Video si veteran itu Coba kita lihat aja guys Welcome to my channel Fun Official Jadi saya akan mereaksin lagu-lagunya veteran Yang sangat Lebay Langsung saja Tidak usah kelamaan Oke Oke langsung saja kita mulai lagunya Ini terus terang aku gak peduli ya Ini bakal kena copyright Klaim hak cipta Atau apapun itu lagunya si veteran ini Gak peduli Karena aku kesel Intinya aku pingin kali Kalian tau Siapa fan official ini Karena Kita bakal ngereaksin Abis-abis anak ini Dari mulai video dia Dan juga Komentar-komentar Nelijen tentang dia Ya oke langsung saja Kita skip aja ya Bentar bentar Ini Alay banget ini Lebay Apa sih belum apa-apa Baru putar beberapa detik Udah ngomong alay anji Bodoh kali Sumpah Lebay banget Karena apa ya Ini lagu itu Apa ya Udah besar lah Dia Tetapi Lagunya itu Seperti anak-anak itu Ya ampun Veteran umurnya Masih berapa sih bos Ya paling umur-umur 13 tahun 13 tahun tuh ya Anak-anak Maunya kayak mana lagunya Lagunya macam lagu Jambrut gitu Ya iyalah Lagunya macam Anak-anak Namanya nyanyi Anak-anak Dibuat memang untuk Anak-anak Si veteran kan masih Anak-anak Astaga Lebay banget Gua sih Malu kalo Malu kayak mana Justru kami malu Nengok video kau Ya gua Di didiknya dulu itu Keras Makanya kekerasan terus Apa sih lagu ini Aduh Oke oke Udah 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 Lu gila Bah sumpah Kesel sendiri Gak tau dimana Buruknya lagu tersebut Kesel sendiri Emosi Gak tau Entah apa yang Dibilanginya Ngerocos aja Kita liat aja lah Jadi di video kali ini Ya seperti itulah Lagunya itu Lebay Alay Dan Ya Tetapi ya Walaupun Memalukan Tetapi Emang Cara mendidik Seperti itu Anak itu jadi Berkembang Baik Apa sih Maksudnya Lari kali Dari Dari Tujuan dia Di awal dia ngomong Bahwasannya Si Betran Lagunya Lebay Alay Terlalu kayak Anak kecil Terus disini dia Kayak Mau narik Kata-kata dia Kita ulang ya Seperti itu Anak itu jadi Berkembang Baik Tanpa kekerasan Apa sih bos Tanpa kekerasan Kayak mana Maksudnya Oke Terima kasih Dari saya Fan official Saya pamit dulu Reaksinya Sampai disitu Assalamualaikum Warahmatullahi Uang Barokatuh Oke oke Kita masuk ke tahap Baca komentar netizennya ya guys Oke langsung saja Oke Dislike Satu Bukan satu biji Tapi satu ribu Atau seribu Dan yang like 33 Yang kemungkinan Kawan-kawannya semua Atau orang yang kasihan Nengok dia Kita baca satu-satu Ditunggu nangis-nangisnya Dan permintaan maafnya Semoga lo cepat diciduk Ayah Ruben Dan masuk penjari Sesuai hukum Berlaku Jadi gini guys Aku Aku ada juga Ngikuti Apa namanya Postingan-postingan dia Di facebook Ada ngikutin juga Postingan-postingan dia Jadi Hampir Seluruh Orang yang nonton ini Yang juga Ikut ngebaca postingan dia Rata-rata Mau Gimana ya Padahal mau Ngelaporkan dia Ke pihak Polisian gitu guys Tentang postingan dia Tentang video reaksion dia Yang reaksion Bapak Jokowi Jadi dia Lagi dilaporkan Ke pihak hukum Gak tau nih Sampai sekarang Kayak mana penjelasannya Kayak mana Kelanjutannya Yang jelas Dia sudah dilaporkan Karena kasus penginan Bapak Jokowi Kita baca lagi Cara untuk Ada yang ngajarkan nih Biar nge-repost videonya Terus Gue tanya Lu bisa bikin lagu Kayak dia Ya jelas bisa lah Dia orangnya hebat Namanya juga Fan official Yang dimana Ini adalah Akun asli dia Jadi mungkin Kedepannya bakal ada Fan unofficial Makanya dia buat Fan officialnya Terkenal dengan Cara dusta Ini baru pas Nampak kali gitu Video-videonya Macem thumbnail-thumbnail dia Dibuat cuman Untung interview doang Walaupun videonya Hasilnya entah kayak mana Entah ngomong Halo guys Itu-itu aja Sampai akhir Sampai akhir Sampai 20 detik Sampai 30 detik Sampai 2 menit Cuman untuk gitu-gitu aja Ngerocos Gak jelas Yang penting thumbnail-nya Dibikin dia semenarik Mungkin Ya buat Mancing view doang Sih kayaknya Mau viral dengan cara begini Dasar pansos Eh jelas lah Oke kita buat Buka Video dia yang lain Gak pernah skepo ini Aku sumpah Buka video dia Saya yang ngehina Harap aja dulu Jadi di video ini Dia ada Nge-reaction Reza Arab Oktavian Yang dimana Yang dimana Dia bilang si Reza Arab Itu Sampai lah Gak jelas lah Gak ada bakatnya Jadi kita tonton aja Video reaksionnya Channel fan official channel Channel fan official channel terkeceh Terhit tersolid sedunia Jadi disini di video kali ini Saya akan membahas Tentang channel Reza Arab Oktavian Reza Arab Oktavian Rajanya youtuber Dulu Jadi ya Tenang aja Skip aja Jadi hujat Tidak masalah Ketika saya Mendapatkan musibah Jadi gini guys Sudahlah kita Nggak usah tonton lagi Videonya Jadi maksud aku gini Kalau misalkan Belum pandi-pandi Kali untuk ngomong Belum pandi-pandi Kali untuk Buat-buat video-video Reaction Udah aja Ngebuat video Reaction Kayak ginilah Cuman menang di thumbnail Buat apa Cuman cari-cari Aduh Cuman pansus-pansus Doang Sini namanya Jadi gitu guys Kalau bisa tolong Sampaikan Reaction saya ini Tentang Si fan official Biar dia tahu Dia bisa lihat Terus saya mau lihat Feedback dari dia itu Bakal gimana sih Apakah Dia bakal Menanggapin Jika memang Dia menanggapin Saya harap dia itu Menanggapinnya Dan membuat konten-konten Selanjutnya itu Jauh lebih baik Daripada sekarang Oke Kalau bisa Share ke dia Dan Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan share video ini Dan jangan lupa Tinggalkan tombol like Dan komentarnya Oke guys